Masyarakat yang akan merayakan tahun baru 2023 pada masa liburan diminta untuk berhati-hati jika ingin ke pantai terutama di sekitar pantai Teluk Lampung. Sebab dua ekor buaya yang pernah terlihat di pantai duta wisata di Bandar Lampung sejak pertengahan Desember tahun 2022 lalu hingga kini masih belum tertangkap. Kami mengimbau masyarakat berhati-hati karena buaya tersebut hingga kini belum tertangkap terutama bagi warga pesisir dan mereka yang akan melakukan kegiatan liburan akhir tahun di wisata pantai di kota ini, kata Kepala Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022. Antoni mengatakan berdasarkan informasi dari masyarakat, buaya tersebut sering terlihat di sejumlah lokasi perairan di pesisir kota Bandar Lampung, seperti di Pulau Pasaran, Pelabuhan Panjang, Lempasing dan terakhir di Kaliblau. Untuk menangkap dua ekor buaya tersebut, Damkar Kota Bandar Lampung melakukan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, Lampung karena buaya merupakan hewan yang dilindungi. Hingga kini koordinasi masih terus dilakukan dengan BKSDA dalam upaya penangkapan buaya itu, karena hewan tersebut dilindungi, kami juga masih terus memantau kehadiran buaya itu, katanya. Antoni Irawan menambahkan, dari sejumlah informasi yang dikumpulkan, buaya tersebut salah satunya terlepas dari penangkaran. Sebab, hewan reptil bertubuh besar itu tidak terlihat terancam dengan kehadiran manusia. Meski begitu bukan berarti masyarakat boleh mendekatinya karena berbahaya. Terima kasih.